Kepolisian sektor Cipatat menangkap seorang tersangka kasus pencurian dengan kekerasan. Modus pelaku menyudutkan warga yang sedang mengendarai motor dan mengaku sebagai anggota polisi. Korban pun dilakban dan ditutup matanya kemudian dibuang. Setelah itu sepeda motor korban dibawa kabur. Seorang pelaku pencurian dengan kekerasan yang mengaku polisi dari Satuan Narkoba Polis Sabas Bandung ditangkap unit reskrim Polsek Cipatat setelah beraksi. Modus tersangka dengan menyudutkan korban yang mengendarai sepeda motor. Lalu tersangka mengaku sebagai anggota polisi dan menanyakan surat-surat kendaraan. Setelah itu korban dimasukkan ke dalam mobil yang digunakan tersangka. Saat itu tersangka berjumlah 5 orang. Kemudian korban dibuang di tempat yang sepi dan motor korban pun digondol. Menurut Kapolsek Cipatat, Kompol Asep Nandang, polisi menangkap satu tersangka setelah menerima laporan dari korban. Kini pihaknya masih memburu empat tersangka lain yang sudah diketahui identitasnya. Ditakut-takuti Anda membawa narkoba dan Anda akan kami bawa ke Polrestabes Bandung. Dengan kejadian tersebut, kami dengan tim daripada unit rest tim Polsek Cipatat langsung mendatangi TKP dan melakukan suatu penyelidikan. Dan Alhamdulillah, satu orang pelaku tertangkap di Jakarta, di Cijatung. Dan akhirnya kami kembangkan termasuk motor korban. Kami bisa amankan berikut mobil daripada rentalan daripada si pelaku. Dari kejahatan ini, polisi mengamankan satu unit handphone, satu unit mobil yang dipakai tersangka, dan satu unit motor. Pelaku pun diancam pasal 365 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV